Di lantai 2-nya itu ada rutufnya, ada biliar, dan meja untuk menghadap ke pegunungan. Halo teman-teman, buat kalian yang lagi nyari villa. Nah, di sini ada villa yang rekomend banget buat kalian, yaitu bernama Villa Sera. Nah, di villa ini fasilitasnya banyak banget nih. Ada lapangan bola, bisa dilihat ini lapangan bolanya gede banget. Lapangan basket, biliar. Nah, biliarnya itu ada di rutuf. Jadi, buat kalian tuh bermain biliar bisa sambil melihat view-view yang bagus. Nah, di sini viewnya juga mantep banget nih. Viewnya itu langsung menghadap ke Gunung Salak dan Gede Pangarango. Pokoknya di sini, untuk kalian yang mau healing atau refreshing, nah ini jawabannya ada di Villa Sera. Selain itu, kolom penengah juga mumpuni banget nih. Pokoknya, buat kalian di sini dipasti dijamin, liburannya akan menyenangkan. Halo, sahabat-sahabat, di sebelah saya sudah dengan Mang Oding nih, pengelola dari Villa Sera ini. Langsung aja kita tanya-tanya nih, mengenai Villa Sera, lebih detailnya seperti apa? Untuk harga, lokasi, fasilitas. Nah, langsung kita tanya nih dengan Mang Oding. Oke, Mang Oding, siap. Ini untuk Villa Sera ini, fasilitasnya apa aja nih, Mang? Fasilitas itu 6 kamar, kamar tidur, 6 kamar mandi, 4 di dalam, 2 di luar. Yang di dalam, water heater, ada biliar, ada, wifi ada, wifi ada, terus sama peralatan dapur lengkap, sofa, ruangan bawah luas, ruptup juga luas, ada ruptup juga, piu, gunung salak, gunung gede pangerangu, kalau dari atas itu 4 penjuru kelihatan. Waduh, 4 penjuru? 4 penjuru. Sudah kepedekar, ya? Ada gazebo juga, kolam pripet, di atasnya ada gazebo mini. Oke, oke. Kamar mandi di luar 2, halaman bermain, sama lapangan bola, mini bola ya. Nah, gitu, kebetulan ini kan aksesnya juga mudah, bisa menghindari ganjil genap juga. Keluar tol gadok, belakang Pimalahil masuk ke dalam, atau keluar dari tol Ciawi. Wow. Masuk depan pasar Ciawi, lewati jalan pertanian. Berarti ini vila rekomen banget memang ya? Ya, masih baru, baru opening, belum hampir setahun. Belum hampir setahun? Oke, sahabat-sahabat, masih baru. Jadi, vila Sera ini merupakan vila yang sangat rekomen buat kalian, ya? Bisa didengar tadi yang dikatakan dari Mang Oding, untuk aksesnya bebas ganjil genap, fasilitasnya banyak banget, nah, udah gitu, bangunannya masih baru, nih. Belum ada setahun, bisa dilihat bentukannya emang masih baru banget. Oke, kita langsung ke dalam aja, nih, ya? Langsung dengan Mang Oding. Mang, bisa kita lihat dalam, dah? Oke, selamat menikmati. Lanjut. Kita lihat dalamnya. Kita sekarang masuk ke indoor, ya. Oke. Indoor biar kelihatan. Ruangannya luas, ada sofa juga. Oke. Halo, Mang. Kita jelasin dulu sini, Mang. Iya. Oke, sahabat-sahabat, ini teras depannya. Oh, ini teras depan apa samping, ini? Teras depan bisa. Teras depan untuk ke view gunung salat. Langsung ke base view-nya, ya? Iya. Oke, oke, langsung ke kolom renang, gunung, dan base view. Oke, kita langsung masuk ke dalam, nih, Mang. Silah. Oke, sahabat-sahabat, ini ruang utamanya, Mang, ya? Iya, betul. Oke, di sini, sahabat-sahabat, bisa dilihat, ini ruang utamanya. Di sini ada apa aja, Mang? Di lantai 1. Lantai 1, ini ada sofa, TV, bisa tempat karaoke juga di sini, meja makan, dapur komplit, kamar mandi. Kamar mandi, ada berapa kamar mandi di sini? Kamar mandi di sini ada tiga, satu. Untuk kamar tidur, ya? Kamar tidur di sini tiga, di atas tiga. Oke, kita bisa ke kamar yang pertama dulu, nih? Iya, boleh. Sahabat-sahabat, kita lihat kamar pertama, bentukannya seperti apa. Iya, Mang. Ini kamar pertama, nih, ya? Oke. Kamar pertama, luas, bisa ekstrabat juga, gelar. Bisa ekstrabat? Iya. Buat berapa, memang? Ini kalau keluarga itu bisa tiga, lah, sama anak satu, ya? Kalau untuk diranjang ini, ya? Kalau dihajar ekstrabat? Ekstrabat bisa sampai 15. Bagus, banyak banget, ya? Iya, 17 orang atau 20 orang, ya? Cukup, cukup, ini untuk kalian yang rombongan. Ini kamar mandinya, kamar mandi juga ada water heater, ya? Water heater? Iya. Langsung kita ke kamar kedua, memang? Boleh, kamar kedua. Oke, selesai, selesai. Kita lihat kamar kedua seperti apa? Ini kamar kedua, ya? Tidak ada kamar mandi di dalam. Oke, kamar kedua, ya? Ini ukurannya lebih kecil dari kamar utama tadi, ya? Lebih kecil. Ini muat 5-6 orang, ya? Kalau pakai bed, bisa tambahan, gitu. Oke, di sini bisa digelar ekstrabat lagi. Oke, kita ke kamar ketiga. Oh, entah dulu, Mak. Oke, sahabat seberatip, di sini, di kamar kedua, bisa dilihat. Di sini ada sebuah jendela. View-nya langsung ke kolom renang dan pegunungan. Di kamar ketiga, Mak, ya? Oke, ini kamar ketiganya? Iya. Sesuai ukurannya sama yang kedua, ya? Ukurannya sama sama kamar kedua, ya? Oke, oke, sahabat seberatip. Ada lemari juga. Di sini. Ada lemari, bed-nya. Ranjang asal untuk tiga atau dua orang, memang, ya? Oke, cukup nyaman. Nah, terus kamar. Kamar mandi, ya? Kamar mandi. Di sini kan ada kamar mandi. Di samping ini, di luarnya, ya? Jadi, kamar kedua sama ketiga ini, kamar mandinya satu, berantretan di tengah-tengah. Di sini. Fasilitas ada water heater. Water heater, klaset duduk, standarnya, ya? Nah, terus ada apa lagi, Mak? Di sini, yang dijelaskan tadi, ya? Ada dapur komplit. Dapur. Kulkas juga ada. Kompor gas. Galon ada dua. Sekurangnya nanti beli sendiri. Beli sendiri? Iya. Di sini dikasih berapa tadi galon? Dikasih dua. Dua galon? Dikasih dua galon. Untuk gas? Gas satu. Satu? Iya. Yang berapa tuh? 15 kilo? Iya. Yang hijau itu. Oh, yang hijau. Yang melon, ya? Yang melon. Pokoknya perlalatan dapur komplit, Bang. Komplit? Komplit banget, ya? Komplit. Mau masak-masakannya, piring-piringnya. Ya, disesuaikan dengan peserta. Oke, berarti kita langsung ke lantai kedua aja, Mak? Iya. Lantai kedua, kita menyusuri tangga dulu, yang agak luas. Oke, sahabat-sahabat, ini tangganya untuk menuju lantai dua, cukup luas, dan landai. Jadi, buat yang para orang tua tuh, nggak begitu kelelahan, ya, kakinya. Oke, emang kita langsung ke atas? Siap. Siap. Wow, keren banget, memang, rutufnya, di lantai dua, ya? Iya, di sini lantai dua, rutuf, ya. Melihat view ke gunung gede juga, luas. Oke. Ke area halaman, taman main, gitu. Ada gazebo. Tadi lho, Bang, ini di halamannya, tadi nggak kita lihat nih, di sini ada apa aja nih, ya? Yang gazebo tadi, ini taman-tamannya, ya? Taman-taman, bermain, itu garasi, ada kamar mandi juga, satu. Oh, garasi mobilnya, ya? Oke, jadi garasi mobilnya ada atapnya, di sini untuk bilyarnya, ada di rutuf. Jadi, di sini kalau main bilyarnya itu bisa sambil memanjakan mata. Bukan begitu, Bang, Oding? Betul. Di sini disediakan juga, Bang, fasilitasnya untuk bersantai. Di sini pokoknya rekomendasi banget nih buat kalian yang mau liburan. Ada apa lagi, Bang, di sini, Bang? Di sini ada kamar juga, di dalam. Ada berapa, Tung? Ada tiga. Tiga kamar? Oke, selesai menuju, kita lihat kamar yang ada di lantai dua ini, adanya tiga kamar. Ada tiga kamar di sini, ya? Iya. Oke, cukup luas memang, ya? Iya, cukup luas. Di sini, kamar keempat mungkin ini, ya? Iya, ini kamar keempat. Kamar keempat. Oke. Ukurannya? Ukuran sampai sama, ya? Sama, ya? Sama kamar kedua dan ketiga, ya? Di sini tuh, kamar keempatnya lebih mantep lagi view-nya. Nah, jendela-jendela, di sini jendela semua. Dan di sini juga ada balkonnya, Bang, ya? Setiap kamar di sini ada balkon, ya? Setiap kamar di lantai dua-nya ada balkon. Ada balkon. Jadi, di sini ada balkonnya. Oke, kita lihat kamar berikutnya, Bang. Siap. Kamar yang kelima. Oke, kita lihat kamar kelima. Kamar kelima, ukurannya masih sama aja, ya? Ukurannya sama dengan satu ranjang, lemari, Dan yang pastinya, balkonnya. Balkon. Oke. Melihat view gunung salap yang begitu indah dari balkon ini. Sambil ngopi, memanjakan mata di pagi hari. Malam juga lampu di sana, kelap klip. Keliatan, ya? Keliatan. Terus, ke kamar berikutnya? Kamar yang ke-6. Oke, sebetulnya kita ke kamar yang nomor 6. Tapi sebelum ke kamar 6, kita lihat kamar mandinya dulu. Oh, iya. Jadi, kamar mandinya sama yang di lantai satu tanah, ada di antara kamar, ya? Kita lihat. Ini kamar mandinya, nih. Fasilitas sama aja. Ada water heater-nya juga. Water heater. Iya. Dengan toilet duduk. Dan shower. Oke, cukup nyaman. Jadi, buat kalian yang menginap di Villa Serra ini. Oke, Bang. Kita ke kamar berikutnya. Ini kamar 6-nya. Oke, ini kamar ke-6. Hampir sama dengan kamar yang pertama. Yang pertama, tapi ukurannya agak ini. Agak kecil. Dia samanya itu di kamar mandinya, ya? Iya, betul. Oke, jadi, Sobat Pratip, di kamar yang ke-6 ini atau kamar terakhir, di sini kamar mandinya di dalam dengan ukuran yang lebih besar. Iya. Dengan balkonnya juga ada. Oke, ini balkonnya. Ini kamar mandinya di kamar ke-6. Kamar mandinya lebih besar, lega. Yang pastinya dengan toilet duduk, shower, dan water heater. Di sini ada ruang karokenya. Disediakan satu unit TV. Nah, untuk karokenya itu sistemnya gimana nih, Bang? Pakai kaset, CD, apa, tip, atau Wi-Fi nih? Wi-Fi. Pokoknya bisa macam-macam cara. Bisa bermacam-macam cara. Oke. Buniknya di situ, di sini. Siap, siap, siap. Sobat Pratip, bisa dilihat. Pokoknya ini rekomen banget. Sampai jumpa. B thinksang. Bawa nikita. Bang. Bum. Buh. Bum. Bum. Terima kasih.